Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Untuk kunci gudang hartanya sendiri Itu dipikul oleh orang-orang yang kekar Orang-orang yang kuat Beberapa orang laki-laki Untuk kuncinya saja Bagaimana gudangnya Bagaimana hartanya Luar biasa kan Kemudian yang kedua Yang pertama tadi Kenapa kok kita harus punya harta yang banyak Iya pak Karena ngaji itu ya perlu banyak uang Untuk beli kitab Untuk membayar gurunya Untuk misalkan mondok itu harus membayar mondoknya Kalau ke luar negeri ya membayar pesawatnya Ya tinggal disananya berapa duit Kemudian Oh macam-macam-macam Untuk beli perangkat Belajaran dan sebagainya Maka ya wajib kaya Sehingga antum ini harus banyak berdoa Agar orang tuamu itu kaya Sukses Barokah Rezekinya manfaat melimpa ruah ya Rezeki yang gak capek Rezeki yang datang sendiri Uangnya banyak Sehingga bisa menyekolahkanmu Hingga kaunya ke tingkat yang jauh lebih tinggi Begitu ya amin ya Sudah berdoa buat orang tuanya gak ini Harus berdoa ya pak Ya buat orang tuanya ya Ya Allah Kayakan orang tuaku Sehingga orang tuaku itu bisa Menyekolahkanku Kemanapun aku Aku menginginkan ya Allah Saya pun juga mohon doanya agar kaya Karena Belanja kitab itu Kalau saya sekarang tuh Belanja kitabnya itu pele-pele Oh kitab ini dulu Ya kitab di kisaran 200-300 ribu Di kisaran 500 Gak Gak nyampe sayangnya Itu pun sebulan 200-300 Sebulan 200-300 Padahal kitab-kitab itu yang berjelit-jelit Wah itu jutaan Itu masih Masih satu Disiplin ilmu Belum disiplin ilmu yang lain Wah untuk Untuk Ngaji hadis aja itu Yang kutubusit takut Kutubusat Belum kemudian sarahnya Belum wari jalur hadis Belum Macem-macem-macem Belum Banyak banget Makanya Itu semua pake uang pak Bukan pake daun Kalau daun aja gampang Ini daun Ini daun Kalau ngaji pake daun Ya gampang Ya daun banyak disini Tapi perlu uang Mau rupiah Mau dolar Mau emas Apapun Yang penting perlu Harta Begitu ya Kemudian yang kedua Yang harus dimiliki oleh Para pencari ilmu itu adalah Umurnya nabi nub Ada macem-macem versi sih Ada yang versi mengatakan 950 tahun Ada yang mengatakan Seribu Berapa itu ya Seribu 50 tahun Ada yang mengatakan Seribu 20 tahun Ada yang mengatakan Seribu 400 tahun Ada yang mengatakan 1.650 tahun Ada yang mengatakan 1.700 tahun Wallahualam Yang jelas Termaktub di kitab-kitab ulama Begitu kan Yang setidaknya Yang kami Dapet itu 950 tahun 300 tahun itu Ketika beliau itu Mendampingi umatnya Sebelum Risalah ke nabian 300 tahun ketika Risalah ke nabian 350 tahun itu Setelah banggir bandang Kalau ada say Ada salah Mohon dimaafkan Tapi intinya adalah Umurnya Nabi Nuh Itu panjang Banget Panjang Banget Kita itu hendaknya Bagi para pencari ilmu Terutama saya Mohon doanya Agar bisa panjang umur Dan bisa manfaat Ada Abah Wardi itu Salah satu guru kami Itu Sekarang umurnya 85 86 Itu ya Kami belajar Muhtarul Ahadith Kepada beliau Belajar Beberapa kitab yang lain Juga kepada beliau Termasuk Usufiki Kepada beliau Semoga beliau panjang umur Dan ulama-ulama Ahadith itu Itu juga panjang-panjang umurnya Kemarin itu ada yang baru meninggal Umur 90 tahunan Jadi kalau misalkan umurnya itu Cuma 40 tahun Atau apalagi 30 tahun Itu kayak sayang gitu ya Karena memang Gusti Allah itu Untuk salah satu cara Gusti Allah Untuk mencabut Untuk mencabut ilmu Allah Di muka bumi itu Dengan mematikan Ulama-ulamanya Mematikan Hamba-hambanya Allah Yang pintar-pintar Itu dimatikan Maka semoga kita Ya Allah Tolong panjangkan umur kami Ya Allah Agar bisa terus mencari ilmu Dan bisa mengamalkan ilmu kami Dan bisa menyebarkan Mendawakan Ilmu kami Begitu Itu yang kedua Minta Ya Allah Semoga panjang umur ya Amin ya Agar keberkahannya Lebih terus berlanjut Dan lebih banyak Dirasakan oleh beberapa generasi Ke bawahnya Yang ketiga adalah Kesabaran Nabi Ayub Ya Kesabaran Nabi Ayub Nabi Ayub itu Dikisahkan itu Beliau itu ketika menjalani rumah tangga Dengan seorang istrinya itu Lebih kurang 20 tahun Gitu kan Kemudian di tahun ke-51 Selama 20 tahun itu Beliau mendapatkan kenikmatan Anaknya laki-laki 12 lagi Anaknya laki-laki 12 Kemudian ternaknya melimpa Perkebunannya melimpa Kaya banget 20 tahun setelah itu Ya itu lebih kurang 51 tahun Nabi Ayub akhirnya ditimpa Oleh penyakit yang meri Penyakit gatel Kalau saya aja Tidak gatel-gatel Coba ceblek ini Tidak sakit Ada kaya nanah Ada kaya darah Cuman sudah mulai kering Kalau Nabi Ayub itu Ini hanya di kaki Sama tangan satu Tapi sudah mulai kering Kalau Nabi Ayub itu Seluruh tubuh Seluruh tubuh Bahkan itu dikisahkan Sampai ada belatung Ya Allah Ya Allah Di hari Di umur 51 tahun Muncul Muncul itu Muncul penyakit itu Di hari yang pertama Di hari yang kedua Kemudian kalau enggak Salah itu Yang mana dulu ya nih ya Kalau enggak Salah rumahnya Akhirnya roboh 12 anak laki-lakinya Ketimpa dan meninggal semua Di hari yang ketiga Di hari yang ketiga itu Gusti Allah Mengirimkan ujian Berupa angin putih Beliung badai Akhirnya tersapu bersih Tersapu bersih Ya ternaknya mati Kemudian Peternakannya Kemudian Perkebunannya itu Juga habis Kena sapu Angin putih Beliung tersebut Hingga akhirnya Beliau itu Di hari yang ketiga Di umur 51 tahun Anak sudah enggak ada Kemudian harta Habis semua Sehingga beliau Dengan istrinya Yang soleha Itu Karena juga Orang-orang di masyarakat Di sekitarnya itu Mulai Merasa risih Dengan Nabi Ayub Karena dengan penyakitnya Sehingga beliau Sama istrinya itu Pindah ke gubuk Di pinggiran negeri Hingga disitu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Hingga akhirnya 18 tahun 18 tahun Masa Sakitnya itu Akhirnya Kata istrinya Wahai Suamiku Kan istrinya juga Alhamdulillah Luar biasa Betapa setianya Istrinya Hingga akhirnya Istrinya juga Minta di nafkah Buat Nabi Ayub Dan istrinya bilang Seperti ini Wahai Wahai suamiku Tolong dong Mintakan kepada Husi Allah Untuk kesembuhanmu Kata Nabi Ayub Begini Saya malu Saya malu Untuk minta kepada Husi Allah Kita itu Merasa nikmat Gembira Bahagia Berapa tahun Setelah menikah 20 tahun Kita Sakit itu Masih 18 tahun Saya malu Karena lebih banyak Yang diberikan oleh Husi Allah itu Kenikmatan-kenikmatannya Daripada Kesusahan Dan malapetaka ini Ya sudah Berarti akhirnya Tambah 2 tahun lagi Hingga Lebih kurang Pas 20 tahun Saat Nabi Ayub Umur 71 tahun Itu akhirnya Kata Kata istrinya Wahai Suamiku Ayo dong Minta Tolong dong Mintalah pada Husi Allah Kan ini udah 20 tahun nih Udah imbang lah Kasarnya gitu ya 50-50 Dirimu Dapat kenikmatan 20 tahun Dengan saya Dan kemudian Kita itu Sudah Sudah Menderita 20 tahun Akhirnya Nabi Ayub Ya sudah Saya akan minta Ya Allah Tapi mintanya itu Karena beliau Ikhlas Sabar Kona Dan takut Sama Gus Ya Allah Tolong Sembukan Aku Ini juga Luar biasa Kesabarannya Sudah Sudah Levelnya Sudah Kayaknya Susah Untuk Menandih Tapi ini Perlu Kita Contoh Ya Allah Sungguh Aku ini Telah Ditimpa Penyakit Dan Engkau Adalah Zat yang Maha Pengasih Zat yang Maha Penyayang Ya Allah Itu Hakikatnya Minta Sama Gus Ya Allah Ya Allah Tolong Sembukan Aku Enggak Tapi Pun Gus Allah Tanpa Di Apa Ya Tanpa Diminta Sama Hambanya Tanpa Kemudian Hambanya Menginginkan Sesuatu Mengungkapkan Sesuatu Atau Menceritakan Keadaannya Allah Tahu Al-Basir Assami Al-Basir Al-Khabir Allah Tahu Tetapi Ya Sebagai Hamba Ya Allah Saya Itu Saya Itu Ditimpa Penyakit Ya Allah Dan Kau Zat yang Menyembuhkan Kau Zat yang Pengasih Zat yang Penyayang Ya Allah Jadi Beliau itu Ikhlas Mau disembuhkan Monggo Enggak Disembuhkan Silahkan Tapi Akhirnya Gusi Allah Menyembuhkannya Akhirnya Oke Akhirnya Ada Dikisahkan Nabi Ayub Itu Disuruh Menghentakkan Kakinya Di Bumi Di tempat Dia Tidur Ada Ada Yang Kisah Selanjutnya Adalah Ya Tiba-tiba Muncul Mata Air Yang Dengan Itu Akhirnya Nabi Ayub Itu Mandi Disitu Cuci Muka Dan Sebagainya Disitu Hingga Akhirnya Bersih Semua Bahkan Beliau Lebih Ganteng Lebih Kuat Lebih Gagah Daripada 20 tahun Sebelumnya Akhirnya Setelah Beliau Itu Sehat Kemudian Beliau Pulang Kembali Ke Negrinya Di Hari Kedua Akhirnya Para Masyarakat Datang Menghampiri Beliau Dan Memberikan Banyak Banyak Adiah Hingga Akhirnya Kekaya Hanya Meningkat Lebih Kurang Dua Kali Lipat Daripada 20 Tahun Sebelumnya Di Hari Yang Ketiga Akhirnya Istrinya Nabi Ayub Mengandung Dan Dikisahkan Itu Tiap Tahun Itu Istri Nabi Ayub Akhirnya Bisa Hamil Sampai Berapa Anak Itu Ya Dua Kali Lipat Itu Berapa Itu Ya 24 An Berapa Kalau Saya Ada Salah Salah Terkait Si Roh Ini Mohon Nilai Luar Biasa Bagi Seorang Pencari Ilmu Kalau Tidak Sabar Itu Apalagi Santri Banyak Sekali Kodaannya Ya Mau Mancing Main Layang Cari Cacing Main Rugby Main Peletokan Sepokan Baru Buka Kitab Aja Udah Sepet Matanya Baru Menghafal Aja Udah Capek Udah Males Agak Agak Biar Biar Enak Nah Begitu Jadi Kalau Enggak Sabar Sabarnya Orang Itu Jangan Dari Santri Sudah Dari Santri Harus Sabar Banget Sabar Dimarai Gurunya Sabar Sabar Apalagi Di usia Muda Ini Pengen Ini Pengen Itu Pengen Itu Tapi Ternyata Di Pengkong Di penjara Yang Suci Di Bundok Atau Mungkin Yang Sekolah Di Om Yang Sekolah Di Swasta Di Islam Terpadu Semuanya Sama Intinya Harus Ada Kesabaran Yang Luar Biasa Untuk Mendapatkan Ilmu Yang Terakhir Sekarang Yang Pertama Tadi Apa Apa Yang Ingat Hartanya Korun Yang Kedua Umurnya Nabi Nuh Yang Ketiga Kesabarannya Nabi Ayub Dan Yang Keempat Adalah Harus Memiliki Rumah Seperti Sultan Atau Rumah Sultan Kalau Sekarang Berarti Orang Tuamu Ya Loh Rumah Kecil Minta Agar Diberikan Oleh Rumah Besar Atau Dirimu Nanti Minta Ya Allah Tolong Berikan Aku Rumah Yang Besar Rumah Seperti Rumah Sultan Saya Punya Rumah Yang Kudih Banget Disitu Tidak Hanya Sekedar Aspek Kenyamanan Dalam Belajar Yang Dimaksud Tetapi Juga Untuk Menyimpan Buku Harus Banyak Banyak Di setiap Surut Harus Banyak Rak Buku Yang Isinya Kitab Buku Para Ulama Itu Guru Saya Itu Guru Saya Itu Bahkan Ketika Ketika Beliau Kata Beliau Ketika Saya Masih Fakir Sekarang Sudah Agak Lumayan Sudah Agak Kayak Guru Hati Saya Ketika Dulu Saya Masih Fakir Saya Lebih Mementingkan Untuk Beli Kitab Kemudian Sekarang Kalau Di Total Kitab Saya Kira Sudah Seharga Rumah Jadi Kitab Banyak Perlu Banyak Uang Perlu Banyak Kesabaran Untuk Mutolah Perlu Umur Yang Panjang Untuk Mengkaji Dan Harus Luas Rumahnya Untuk Menyimpan Kitabnya Untuk Menyimpan Kitab Yang Berjilid Semoga Kita Semua Bisa Mendapatkan Empat Keutamaan Empat Karunia Allah Agar Kita Lebih Mudah Untuk Mencari Ini Siapa Namanya Bang Nama Siapa Fata Namamu Zahura Bang Umar Haidar Fikruddin Semoga Semuanya Sukses Selalu Amin Teman Temannya Semoga Sukses Selalu Amin Semoga Bisa Menjadi Pemimpin Umat Pemimpin Peradaban Dan Pejuang Islam Di Masa Jepan Amin Terima kasih Terima kasih Semoga Saya Selalu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Banyak Omong Banyak Salah Mohon dimaafkan Atas segala Kekurangan Dan Kekhilafan Semua Kebaikan Semua Kebenaran Datang Dari Allah Akhirnya Dari Kami Melaporkan Dari Bumi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih